Pertandingan babak pertama pekan ke-8 Liga 1 2021 per 2022 seri ke-2 Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021, malam di Stadion Maguo Harjo, Sleman Yogyakarta Arema FC vs Persiraja Banda Aceh, berakhir dengan skor 1-0 Arema FC berhasil unggul 1-0 pada menit awal, atas Persiraja Banda Aceh Hasil gol yang dicetak oleh M. Rafli pada menit ke-4, lewat tendangan bebas yang dieksekusi Rafli dari luar kotak penalti Tendangan lambung Rafli awalnya ditujukan untuk para pemain Arema FC yang berjejer di depan gawang Persiraja Namun tak ada yang menduga ternyata bola memantul ke tanah dan langsung masuk ke gawang Persiraja yang dijaga Fakru Razi Arema FC, yang turun dengan kekuatan terbaiknya, langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga Mengandalkan kecepatan Trisula penyerang mereka, Dedik, M. Rafli dan Carlos Fortes, Singo Edan menekan pertahanan Persiraja Banda Aceh Peluang pertama datang dari sepakan M. Rafli, memanfaatkan umpan matang dari Dedik Setiawan Sayang, sepakannya masih melebar di samping gawang Persiraja Banda Aceh Lini tengah dan belakang Persiraja Banda Aceh nampak dengan mudah dilewati oleh para pemain Arema FC di pertandingan ini Singo Edan, akhirnya berhasil unggul di 4 menit laga berjalan Melalui skema tendangan bebas, sepakan M. Rafli gagal diantisipasi oleh Fakru Razi, dan mengubah skor menjadi 0-1 Unggul 1 gol, para pemain Arema FC masih belum mengendurkan serangan Tim asuhan Edoardo Almeida ini masih terus mendominasi penguasaan bola Sebaliknya, di kubu Persiraja Banda Aceh, mereka masih belum menemukan permainan terbaiknya pada laga ini